Intro Halo guys, apa kabarnya? Wah senang sekali ya bisa ketemu dengan teman-teman lagi Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Fruitful Life atau hidup yang berbuah Didasari dari Injil Markus pasal 11 ayat 12-14 Dilanjutkan ayat 20-24 Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa lebih dahulu Bapak yang baik, kami ucap syukur Karena kami diizinkan kembali untuk membaca Serta merenungkan firman Tuhan Maka roh kudus berkaryala Agar kami boleh mengerti juga melakukan firman tersebut Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami Kami sambut firman Teman-teman, kita akan mendasarkan bacaan kita Pada Markus 11 ayat 22 Tapi teman-teman boleh baca yang lengkap di rumah ya Saya akan petikan satu ayat di ayat 22 berbunyi demikian Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Saya Yuswaku Nugroho Hadi Usodo Pendeta GKI dengan basis jemaat GKI Pekalongan Teman-teman, buah itu adalah bukti pertumbuhan Tubuhan yang sehat Pasti akan menghasilkan buah yang sesuai dengan musimnya Tidak sembarangan berbunyi demikian Buah yang dihasilkan juga pasti banyak dan rasanya juga enak Sehingga 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 Ini pohon pasti bangga dan yang mencicipi buah itu pasti merasa terbekati Itu jika telah dilawat dengan baik Tetapi tanaman itu tidak menghasilkan buah Maka sayang sekali Bolehlah kita sebut tanaman itu sia-sia Ia adalah hiperguna Kalau saya begitu Biasanya orang-orang yang bertanian berkebun Akan tidak ragu menebang pohon yang tidak berbuah itu Sampai habis Nah teman-teman yang terkasih Dua perikub hari ini berbicara mengenai pohon ara Yang dikutuk karena tidak menghasilkan buah ketika dikutukkan Tuhan Yesus berkata Dalam Markus 11 ayat 14 Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya Alhasil Kesokan harinya buah pohon itu Saya mati dan kering Menariknya Kedua perikub ini diletakkan secara khusus Untuk menghapit perikub atau cerita mengenai Tuhan Yesus Mengurnikan atau menyucikan baik Allah Jadi masih ada kaitannya dengan betapa geramnya Tuhan Yesus Pada saat melihat orang-orang pada saat itu Menggunakan halaman pahit Allah Yang harusnya menjadi ruang doa bagi segala bangsa Tetapi ini dipakai untuk mengejar keuntungan pribadi Dan justru merugikan orang-orang yang mau datang untuk berdoa Tindakan seperti ini sangat merusak arti pahit Allah Dan mengganggu ibadah kepada Allah Inilah yang membuat orang Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu gagal Untuk berbuah Menghasilkan buah-buah pertobatan Baik pertobatan pribadi Maupun pertobatan dari orang-orang Orang-orang bangsa-bangsa di sekitar Guys Kita hidup tidak lama Oleh karena itu Mari jangan Jangan jadikan hidup kita Menjadi sia-sia Atau tidak berbuah Kita harus Berbuah Dan terus bertuh Buah-buah apa yang harus kita hasilkan Tidak perlu kita mencari terlalu jauh Tidak perlu membayangkan hal-hal yang mungkin ada di luar bayangan kita Mari kita menghasilkan buah yang sesuai dengan karakter Kristus Yaitu buah roh Kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelama-lamutan Penguasaan diri Seperti yang Paulus katakan di surat daratia Hasilkan buah itu Dengan berlimpah Rimpah Amin Mari kita bersama bergerak Bapak yang baik Kayak bersyukur Kala tetap menghadirkan kami dalam dunia ini Dan kau menghendaki kami Agar kami senantiasa Menghasilkan buah Yang seluruh dengan gendak Kami rindu ya Bapak Untuk memuliakan namamu Menyenangkan hatimu Melalui buah-buah yang kami lakukan Dengan sadar dan dengan tegur Maka orang kudus tolong kami Bantu kami Agar kami tetap setia Berbuah dan bertumbuh Ke arah yang Tuhan Gendaki Kamisahkan kehidupan kami hari ini Ayo dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Teman-teman sampai disini Renungan kita hari ini Dan jangan lupa Like, subscribe, dan bagikan ke semua orang Tuhan berkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton